Halo teman-teman, nah pada soal berikut ini diketahui bahwa perbandingan antara panjang dan lebar sebuah persegi panjang ialah 5 banding 3. Nah misalkan rasio perbandingan panjang itu sama dengan A yaitu 5, kemudian rasio perbandingan lebar itu sama dengan B yaitu 3. Nah kemudian diketahui bahwa keliling persegi panjang tersebut ialah 80 cm. Nah kita misalkan panjang persegi panjang itu adalah P dan lebar persegi panjang itu adalah L. Maka yang ditanyakan ialah berapakah panjang persegi panjang. Oke, nah maka untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan perbandingan senilai. Nah maka kita cari terlebih dahulu persamaan untuk P atau panjangnya. Maka dengan perbandingan senilai kita misalkan rasio perbandingan panjang itu A dibanding dengan rasio perbandingan lebar itu B. Ya kan, maka ini sama dengan panjang persegi panjang itu P dengan lebarnya itu L. Nah kita substitusikan A nya itu 5, B nya itu 3 sehingga 5 per 3 itu sama dengan P per L. Nah disini bisa dilakukan perkalian silang sehingga 3 P itu sama dengan 5 L. Maka P itu sama dengan 5 L per 3. Oke, nah maka ini untuk persamaan P nya. Atau bisa kita tandai ya. Maka ini adalah persamaan untuk P. Nah kemudian ketika kita sudah dapatkan P, nah maka kita untuk mencari berapa panjang P itu maka kita berangkat dari keliling. Nah maka kita tahu bahwa keliling persegi panjang itu rumusnya ialah 2 dikali P ditambah L. Oke, nah maka tinggal kita substitusikan kelilingnya diketahui tadi 80 sama dengan 2 dikali. P nya itu yang ini, 5 L dibagi 3, oke, ditambah L. Oke, nah maka untuk memudahkan pengerjaan kita kedua ruas ini bisa kita bagi 2. Sehingga 40 itu sama dengan 5 L per 3 ditambah. Nah bisa disini kita lihat L itu kan sama dengan 3 L per 3. Karena 3 ini bisa dibagi 3 itu sama dengan L. Ya kan, nah maka untuk menyesuaikan dengan penyebut disini maka ini sama dengan 3 L per 3. Kan maka 40 itu sama dengan 8 L per 3. Kan maka disini juga bisa kita lakukan perkalian silang. Sehingga 8 L itu sama dengan 120 K L itu sama dengan 15 cm. Nah kita sudah peroleh nih berapa besar lebarnya. Kan maka untuk mencari panjangnya itu tinggal kita substitusikan kembali ke rumus keliling tadi. Untuk L ya kan, nah maka kita substitusikan ke rumus keliling tadi kan. Keliling itu tadi kan sama dengan 2 dikali P ditambah L. Di mana K nya itu tadi 80 itu sama dengan 2 dikali P ditambah L. L nya itu tadi kita peroleh ini, 15. Sehingga, ini untuk memudahkan bisa kita bagi 2 untuk kedua ruasnya. Maka, 80 bagi 2 itu 40. Sama dengan P ditambah 15. Oke, nah maka P itu sama dengan 40 dikurang 15. P sama dengan 25. Sehingga kita peroleh bahwa panjang Dari persegi Panjang Sama dengan 25 cm Sama dengan 20 cm Bating Beri skins 当然 Bisa Beri全 Di konsatu Bisa 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 Terima kasih.